Ayo temui Arnold. Selama hampir satu jam, dia mencoba memutuskan apa yang harus dipilih. Antara air kelapa dan cola. Sangat orisinal ya, Arnie. Arnold, kau memang selalu jadi sumber masalah. Eww, itu terlihat sangat buruk. Kau perlu masuk rawat inap segera. Kau tidak akan berhasil sampai rumah sakit. Jantungmu bisa berhenti. Kau memerlukan transmusi darah darurat untuk menjaga tekanan dalam sistem peredaran daramu itu. Selama perang Vietnam, infus kelapa kadang-kadang digunakan untuk mengobati yang terluka. Hebatnya, air kelapa sangat mirip dengan plasma darah manusia. Jadi, apa yang kita punya? Cola? Baiklah, ayo mulai kerjakan. Tapi pertama, kau harus membuang semua gasnya. Jika gas yang terkandung dalam minuman masuk ke dalam pembuluh darah, itu benar-benar akan meledakanmu dari dalam. Cola mengandung gula, glukosa. Ini adalah sumber energi cepat yang sempurna dan memungkinkanmu untuk benar-benar jadi bersemangat. Ini terlihat berfungsi. Cola telah mengalir dalam tubuhmu. Tapi penampilanmu sedikit berubah, sobat. Bahkan rambutmu jadi berubah warna. Tapi di sisi lain, kau akan menjadi tamu yang paling disambut di pesta anak-anak manapun. Dengan begitu banyak kafein dalam cola mengalir melalui pembuluh darahmu, kau hanya perlu tidur setiap tiga hari sekali. Sekarang kau punya lebih banyak waktu daripada orang biasa. Lagi pula, bahkan atlet profesional pun minum cola untuk mendapatkan energi yang cepat. Dan kau selalu bisa mendapatkannya dengan mudah di supermarket terdekat. Jangan! Hentikan! Dasar kau kami kasih gila! Hanya satu mentos saja yang bisa mengubahmu menjadi rudal darat ke udara. Jangan khawatir, itu tidak akan merusak harimu. Cola bahkan membantu memerangi depresi ringan. Tapi, sejujurnya Arnold, cola dalam darahmu sebenarnya mematikan. Mata, ginjal, saraf, dan jantungmu akan paling menderita. Ya, tampaknya cola bukanlah pilihan. Jadi, bagaimana kalau kita coba Pepsi lain waktu?